Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menentukan koordinat titik potong dari dua kurva yang diberikan di dalam soal. Di mana terdapat suatu persamaan garis lurus dan juga persamaan lingkaran gitu ya. Dan untuk menentukan titik potong dari keduanya kita akan substitusikan saja. Di mana untuk mensubstitusikan itu kita akan mengubah salah satu bentuk kurvanya gitu ya. Di mana persamaan garis lurus saja yang kita ubah di mana nanti untuk min 2y nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka nanti hasilnya menjadi x sama dengan 2y atau dapat dituliskan menjadi y sama dengan 1 per 2x gitu ya. Dan bentuk y ini kita akan substitusikan ke bentuk persamaan lingkarannya. Di mana akan menjadi x pangkat 2 ditambahkan dengan 1 per 2x dipangkatkan dengan 2 sama dengan 40. Dan kita akan memperoleh x pangkat 2 ditambahkan dengan 1 per 4x pangkat 2 sama dengan 40. Dan kita akan mengalihkan kedua-duasnya dengan 4 sehingga nanti bentuk penyebutnya hilang. Dan bentuk persamaan kwadratnya akan menjadi 4x pangkat 2 ditambahkan dengan x pangkat 2 sama dengan 160. Di mana kita akan memperoleh bentuk 5x pangkat 2 sama dengan 160 gitu ya. Yang mana untuk kedua-duasnya nanti kita dapat bagi dengan angka 5 gitu ya. Di mana kita akan sedikit naik ke atas yaitu menjadi tinggal x pangkat 2 sama dengan 32 gitu ya. Dan nanti bentuk pangkat 2 yang kita pindahkan ke sebelah kanan akan menjadi suatu bentuk akar. Di mana adalah menjadi x sama dengan plus minus akar pangkat 2 dari 32 gitu ya. Di mana nanti untuk 32-nya kita dapat sederhanakan menjadi suatu angka. Di mana x sama dengan plus minus akar pangkat 2 dari 16 dikalikan dengan 2 gitu ya. Yang nanti untuk 16-nya dapat kita keluarkan dalam akar. Maka nilai x-nya tersebut adalah menjadi plus minus 4 akar 2. Dan kita mendapatkan 2 nilai x. Di mana yang pertama adalah x1 sama dengan 4 akar 2. Dan yang kedua adalah di mana x2 sama dengan minus 4 akar 2 gitu ya. Dan nanti dengan nilai-nilai x tersebut kita akan mencari masing-masing nilai dari y-nya. Dengan kita substitusikan ke salah satu bentuk kurva gitu ya. Yang mana kita akan substitusikan nilai x1 dan x2 masing-masing ke bentuk persamaan gadis yang sudah kakak ubah bentuknya menjadi y sama dengan gitu ya. Di mana x1 sama dengan 4 akar 2 maka nanti nilai y-nya adalah menjadi y1 sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 4 adalah menjadi 2 akar 2 gitu ya. Sehingga koordinat yang terbentuk itu adalah di mana 4 akar 2, 2 akar 2 gitu ya. Itu adalah titik potong yang pertama. Lalu yang berikutnya di mana jika x2-nya kita akan masukkan ke bentuk y-nya. Di mana x2 sama dengan minus 4 akar 2 gitu ya. Maka nanti untuk nilai y2-nya akan menjadi sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan minus 4 akar 2. Dan nilai y2-nya adalah menjadi sama dengan minus 2 akar 2 gitu ya. Sehingga untuk titik koordinat untuk titik potong keduanya adalah di mana menjadi minus 4 akar 2, minus 2 akar 2 seperti itu. Dan itulah untuk koordinat titik potong kedua kurva yang diketahui di dalam soal. Baik itulah hasilnya sampai sini sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.